Pemirsa, sebanyak 200 orang tenaga guru honorer jenjang SD dan SMP dari K2 serta non-kategori se-Kabupaten Pemalang Jawa Tengah mengadakan doa dan istihozah bersama. Kegiatan sebagai bentuk tuntutan terkait nasib mereka agar diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bertempat di gedung PGRI Kabupaten Pemalang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo, Mulyo Harjo Pemalang pada Kamis 23 Juni 2022. Istihozah dan doa bersama digelar dengan harapan agar pemerintah dapat mengangkat ratusan guru honorer di Pemalang Jawa Tengah sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Didin Arifin Nur Ihsan selaku ketua honorer SD dan ketua penyelenggara doa bersama mengatakan masih ada 2068 rekan-rekan guru yang belum lulus di tahun kemarin. Dan jumlah passing grade di Kabupaten Pemalang 1.500 diantaranya 1.156 passing grade dari negeri dan 5 dari kabupaten di 35 provinsi yang belum membuka formasi termasuk di Kabupaten Pemalang. Jadi seperti ini masih ada 2068 teman-teman kita yang belum lulus di tahun kemarin dan jumlah yang passing grade di Kabupaten Pemalang itu ada 1.500 diantaranya adalah 1.156 passing grade dari negeri dan 5 dari kabupaten di 35 provinsi di Jawa Tengah itu 5 diantaranya belum membuka formasi termasuk di Kabupaten Pemalang. Sangkaian acara pada hari ini yaitu doa bersama dan istiwosa mudah-mudahan Allah menghijabah keinginan kita, mengkumpul keinginan kita, mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Pemalang terketuk hatinya segera membuka formasi P3K di Kabupaten Pemalang. Sementara itu Dr. Wilujeng Rubianto selaku Wakil Ketua PGRI Kabupaten Pemalang mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini kebijakan Bupati Pemalang dapat memberi warna dan memenuhi harapan para guru honorer yang ada. Ini adalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang sudah dilakukan oleh teman-teman honorer. Pada saat teman-teman honorer sudah melakukan begitu banyak yang dilakukan sesuai dengan catat atur yang berlaku, hari ini sudah menyerahkan sepuluhnya kepada Allah untuk menentukan. Pemerintah daerah bisa mengakomodasi dengan aturan, kita juga sadar bahwa tidak semudah membalikkan tangan, tapi ini adalah bagian istiar kita agar apa yang menjadi keinginan teman-teman bisa ditemukan penuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Sedangkan dari kalangan guru honorer sendiri, pemerintah Kabupaten Pemalang bisa mengakomodasi aspirasi para tenaga honorer dengan aturan yang ada. Meski tuntutan para guru honorer tidak semudah membalikkan tangan, namun hal ini tapi sebagai bagian ikhtiar agar apa yang menjadi keinginan para honorer bisa dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Meisa Liu dan Kameramen Fadli Ibnu, MTV Jateng mengabarkan.